Melengkung kali ini, dan okuuu, Yohanes Kandaimu melakukan... Persebaya Surabaya merayakan ulang tahun ke-96 mereka dengan pertandingan melawan rival bebuyutan, Persija Jakarta. Pertandingan yang penuh gengsi ini bukan hanya sekadar laga biasa, tetapi juga menjadi panggung bagi seorang pemain asal Papua bernama Yohanes Kandaimu untuk membuat debutnya di tim utama sebagai back tengah Persebaya. Atmosfer gila bonek di Stadion Gelora Buntomo membuat ia bermain dengan penuh percaya diri. Sejak peluit pertama digunikan, Yohanes telah menunjukkan ketangguhannya. Tak butuh waktu lama bagi Yohanes untuk menunjukkan kualitasnya sebagai back tengah. Di menit ke-8, ia berhasil mengamankan Persebaya dari kebobolan berkat tekel krusialnya. Menariknya, ia berhasil mencetak gol perdana dalam laga debutnya bersama Persebaya. Berawal dari sepakan pojok song yang akurat, bola sedikit terkena kepala Victor, lalu sundulan Kandaimu menjebol gawang Andri Tani. Soraken penonton langsung memenuhi Stadion, Yohanes terlihat sangat bahagia. Beberapa menit kemudian, wasit yang memudin laga itu membuat keputusan komproversial. Sejatinya, Kandaimu menekel bola dengan bersih tanpa melanggar pemain Persija. Namun wasit berkata lain, penalti untuk Persija. Sebelum diganti oleh Kadek di menit 53, Yohanes mempertontonkan aksi yang luar biasa. Ia berlari tanpa kenal lelah, berani berduel, dan berhasil membaca permainan dengan cukup baik. Di momen-momen sulit, ia tetap tenang dan mampu mengambil keputusan pepat, dan inilah aksi lengkapnya. RIO! RIO! RIOU! RIOU! Yang terluar! Ya.. 没有ипutnya... Semoga kedepannya di Persebayang, Yohanes selalu bisa bermain dengan percaya diri, dan popoh sebagai benteng pertahanan Persebayang. Sekarang gimana pendapatmu? Tulis di kolom komentarnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!